hai guys, welcome back to my youtube channel bersama aku mutiara merenita selamat pagi, apa kabar semuanya nah, pagi ini aku sudah jalan ke rumahnya kagres, jadi kagres ini mengundang kita untuk ke acara syukurannya dan acara peringatan hari pernikahannya dan kita udah bawa bunga yang tadi kita udah beli ini harganya sekitar 35 dolar atau 350 ribu dan kita udah sampe nih di rumahnya kagres area rumahnya tuh seperti ini dan lumayan cukup jauh ya ternyata hari ini tuh seharian hujan guys, jadi jalanan bener-bener becek dan sangat basah banget, jadi mudah-mudahan aku gak kena kecipratan ya, oke areanya memang sangat perumahan banget dan keliatan banget kayaknya yang ngundang tuh banyak banget ya, secara diliat dari kiri kanan tuh banyak sekali mobil berparkir gitu kan nah, kita lumayan agak jauh nih parkirnya seperti apa sih acaranya karena bilangnya sih syukuran rumah sama acara pernikahan tapi ya mudah-mudahan mudah-mudahan aduh sampe keselak deh mudah-mudahan acaranya gak begitu formal-formal banget ya karena aku sendiri pake bajunya juga biasa aja sih secara kan ini hari libur ya, hari weekend hari sabtu nah ini dia rumahnya guys, wah cakep banget pantasan rumahnya diberkati gitu karena baru renovasi baru kelar dan seperti biasa dihidangkan makanan-makanan yang super duper lengkap menu makanan Indonesia dan tadi tuh ada pemberkatan gitu karena kan Kak Grace beragama Kristiani ya dan ada pasturnya ada nyanyiannya dan segala macem nah sekarang kita coba makanannya ya karena ini udah waktunya makan siang gitu loh jadinya aku pengen banget segera makan lapar banget cuy jadi tadi tuh agak lumayan formal sih acaranya tapi namanya kita diundang ya jadi kita harus sabar menunggu dan menghargai banget setiap acara yang sudah mengundang kita ini makanannya enak banget ya semua aku masukin ada nasi kuning dan segala macemnya pokoknya tetek bengek lah pokoknya ini bener-bener menu khas Indonesia banget lumayan kan kalau kita harus masak itu menu makanan Indonesia tuh banyak perintilannya ya dan ini bumbunya tuh meresap banget dan wah pokoknya terdebes sih makan siang dengan makanan lengkap menu Indonesia aduh udah kayak lebaran aja udah kayak bener-bener keundangan banget karena suasananya tuh ada perasmanan seperti ini gitu kan so ketemu sama beberapa orang-orang Indonesia yang diundang itu seneng banget jadi ajang silaturahmi dan juga ada live music ada organ tunggal ada karaokeannya juga jadi kita gak monoton sambil makan sambil dengerin musik gitu dan sambil ngobrol juga wah mantep banget sih alhamdulillah banget kalau kita ketemu sama orang-orang yang baik ya dan tadi kan udah ya kita makan ternyata banyak sekali makanannya juga ada tekan ada siomai ada bakso waduh gimana nih kayaknya kita harus coba semuanya deh tuh lihat ini orang-orang yang diundangnya lumayan cukup banyak guys mau muda mau tua semua pada dateng karena kak Grace ini memang aktif di gerejanya juga gitu di gereja di paduan suara di tarian pokoknya aktif banget nah tekuannya ini menggoda banget dan buatan kak Christine tania siomainya juga enak banget tapi karena perut udah lumayan cukup kenyang ya oke kita cobain aja baksonya dulu karena baksonya ini menggoda banget guys Masya Allah Subhanallah soalnya ya cuaca gini tuh kan memang paling enak yang anget-anget ya makanya aku sendiri langsung tergiur dengan aduh ayo deh udah deh bakso aja deh ya ampun jangan ngiler ya soalnya bakso ini bener-bener jarang banget aku makan gak bisa bikin ya belum nyoba sih sebetulnya ya tapi setiap makan bakso kalau gak di tempat acara orang Indonesia ya ke restoran Indonesia gitu dan lumayan ya kalau beli bakso satu porsi oke kita coba aja baksonya ini masih panas kelihatan dan dari asapnya ya karena memang udah gak sabar jadi diaduk-aduk aduk-aduk nah ini dia kita coba aja langsung Bismillahirrahmanirrahim wow kriuk-kriuk kriuk-kriuk kerupuk kali tapi aku memang suka bakso yang bener-bener gerinjil-gerinjil gitu dan ini tuh uratnya berasak dan enak banget sih sumpah dibumbuin tadi aku tambahin cuka dikit aku tambahin kecap saus sambal pokoknya manis sedap pedas gitu gimana sih aduh dan aku cuman ditambahin apa garam sedikit juga karena rasanya supaya manyus gitu dan ditambahin bihunnya yang sedikit bihunnya juga karena tadi kan udah kenyang yang makan ya pokoknya alhamdulillah deh hari ini bener-bener super duper lengkap makanannya kenyang ketawa kenyang perut kenyang apa lagi ya pokoknya alhamdulillah banget nah buat kalian yang tinggal di luar negeri ini tuh rezeki yang luar biasa banget guys jadi kalau kalian ketemu sama orang-orang yang baik gitu terus mengundang ke acaranya tuh luar biasa banget kayak ketibaan durian kayak dapet ini hadiah dapet berlian ya memang kita jadi kayak saudara ya ketemu di luar negeri itu kayak dari Sabang sampai Merauke kita gak bisa pilih-pilih gitu dan uh lala baksonya Masya Allah Subhanallah enak banget sumpah sih ini juara baksonya oke sekarang kita makan apa lagi jadi tadi itu aku langsung satuin aja baksa sama tekuan nah ini ada biji salak waduh udah kayak berasa rebaran tau gak sih kita langsung dessertnya dessertnya biji salak ini bener-bener aku mengambil biji salak satu mangkok dan abis dong ada lap ada lap kuali lapis juga yang berwarna-warni ini biji salaknya tuh manisnya tuh pas gitu kan biasanya kalau biji salak kemanisan lah apalah gitu ini tuh enggak sama sekali nah waktunya kita joget-joget karena kan kita udah terlalu banyak makan ya jadi keluarkan energi kalian supaya gak mengendap nih lemak-lemak secara aku udah lumayan berat ya dan cuaca udah mulai agak sedikit gelap nah aku udah sampai rumah tadi dibungkusin beberapa makanan juga ada ini dari lupisnya Mbak Harlinda lupisnya Mbak Harlinda tuh makasih banyak dan ada pisang gorengnya juga dari Mbak Harlinda juga terus tadi di tempat acara dibungkusin sama Mbak Harlinda dan yang punya rumah punya rambut siapa lagi ini tuh kayak ini ya kayak model pastel gitu tapi aku gak tau sih atau atau combrong gak tau deh pokoknya ini onde-onde terus ini nasi kuning beserta isinya tadi kita udah makan nasi kuning juga ini kue pepe kue lapis wuh enak banget pokoknya nanti aku coba deh wow dan air putih Alhamdulillah banget wuh kita coba ya oke aku mau coba kue pepe nya soalnya kalo di entar-entar tuh suka suka lupa nyobain tadi sih gak sempet nyobain tadi biji salaknya enak banget sampe abis gue ngambil biji salak bismillah ini kalo beli di toko gitu ya 2 dolar 50-an 20.500 rupiah satunya dia udah menunjukkan jam 6.20 jadi tadi tuh acaranya rame saling doget biasa foto video dan segala macem deh ya makan main kenyang dan yang punya acaranya juga happy tapi ya namanya cuaca hujan gak bisa diprediksi karena memang seminggu ini tuh hujan terus-terusan banget gitu dan yaudah deh akhirnya kita pulang satu persatu abis selesai berjumpa sana sini dan tuh jam sudah menunjukkan itu bajunya suami aku belum di beresin anyway segitu dulu aja yang bisa aku share ke kalian mudah-mudahan kalian juga bisa terhibur tadi aku live juga di facebook aku di instagram aku kalian bisa cek di dua account social media aku so jangan lupa like, share, dan subscribe have lovely weekend guys and see you next time bye-bye bye eh kok masih ada aja ini aku lagi membersihkan muka tuh liat bersih muka tuh cuman sama micellar water ini aja dari Garnier dan alhamdulillah aku mukanya lagi bagus nih guys biasanya kan beruntusan dan kurang oke lah saat ini tuh mukanya tuh bener-bener tuh liat tuh bener-bener moist dan gak tau kenapa waktu selama liburan di Eropa tuh airnya tuh bener-bener bagus gitu beda banget sama air di Australia ya inilah kamar mandi aku yang di atas sangat kecil tapi bener-bener nyaman aku paling gak suka dengan ukuran yang besar karena aku tuh sebenernya penakut ya jadinya ya sudahlah biasanya aku dua kali kalau mau bersihin gak keliatan banget kalau di kamera ya gak jelas ternyata ini masih ada masih ada dong kotor banget kan sampai aku ke leher-leher ambil yang kedua ini aku simpen dulu yang kedua beginilah ya kotorannya udah terangkat semua tadi oil mineral micellar cleansing water yang ganyarin itu bener-bener bagus banget ngangkat semua kotoran dan makeup kamu tuh lihat tuh bener-bener wah top pgtc aku punya yang besar sama yang kecil kemarin traveling tuh kan pakai ini dan ya berguna banget dan membersihkan kulit kita tuh bener-bener sangat amat jadi langsung bersih gitu kalau kalian mau pakai sekali lagi boleh sih cuman aku suka dua kali aja udah buka aku lagi bagus banget tadi ini bento gak tau siapa yang gigit tuh bent anyway abis ini biasanya aku langsung bilas dan pakai skincare aku dari kill ini tuh bagus banget calendula deep cleansing foaming face wash ini bagus banget aku gak di endorse terus api bener-bener kayak pakai itu dan yaudah itu aja sih gak pakai yang lain-lain lagi bentar ya aku kasih lihat kalian oke kita mulai dari satu pang aja udah banyak banget busanya biasanya biasanya aku diamin dulu bentar supaya meresap ke dalam buset gusok lagi terus langsung gulas aja gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati